Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community Kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference Kali ini kita akan membahas Hal-hal yang kita hadapi Saat-saat ini yaitu Tentang downturn dan Wisdom kita untuk menghadapi Downturn yang kita akan hadapi Di tahun 2009 ini Jadi topik yang kita akan bahas hari ini adalah The Unconventional Wisdom In a Downturn Dan kita akan Membicarakan hal ini berdasarkan Pengalaman dari seorang CEO yang Kita tahu sudah Sangat dikenal Dan juga perusahaan yang juga sangat dikenal Bahwa perusahaan ini berhasil Melewati masalah-masalah krisis Terutama di tahun 1997-1998 dengan selamat bahkan Bisa lebih berjaya Dan kita akan belajar Pengalaman tersebut Dan mungkin pengalaman pada saat itu Tidak sama dengan pengalaman Kita saat ini Tetapi kita akan compare Dan juga hadir disini Para intellectual business community Dan perwakilan dari IPMI Selamat datang disini Dan kita akan Berdiskusi disini Untuk Mendapatkan Apa yang kita bisa Dapatkan sebagai bekal Untuk menghadapi Masa depan kita yang Keliatannya oleh Banyak orang Dirasakan Agak bleep gitu ya Agak Kurang menyenangkan Agak suram Baik Bersama saya ada Pak Wiri Sidarta Pak Wiri Sidarta ini dikenal Sangat dikenal Sebagai former CEO dari Aqua Danone sebelumnya Pak ya Aqua dulu Baru kemudian Aqua Danone Aqua Danone Pak ya Ya dan Pak Wiri Sidarta ini Bersama dengan Pak Tirto Utomo Sebagai Pendiri dari Aqua ya Dari awal Sampai dengan Baru pensiun Beberapa bulan yang lalu Pak ya Bulan Juni kemarin Bulan Juni kemarin Jadi Pengalaman Pak Wiri ini Sangat berharga Untuk kita Pelajari Pak Wiri So What do you think Of Downturn Sebenarnya di bisnis itu ada gak sih Namanya Downturn Saya kira di semua bisnis Ada Downturn Memang Besar kecilnya itu Tidak Sama antara satu bisnis Dengan bisnis lain Tapi pasti ada Seperti roda aja Dan anda ke bawah Dan anda di atas Jadi seperti cycle Ada masa up Ada masa down Masa down itu disebut Downturn Dan pengaruhnya juga banyak Misalnya Inflasi Harga material Daya beli Masyarakat Atau Daya beli konsumen Itu bisa menyebabkan Downturn Oh iya Dan juga masalah yang kita hadapi sekarang ini Yang Masalah keuangan dunia ini Juga kelihatannya Itu akan Membuat Downturn Hampir Di seluruh dunia Pak ya Ya saya kira akan begitu ya Baik Tapi waktunya kita gak tau Maaf Waktunya kita belum tau Sampai disini ini kapan Betul Nah bahkan di Harvard Business Review sekalipun Sudah mulai dibahas sih Tentang downturn Tentang recession Jadi ini artikel yang saya ambil Dari Harvard Business Review Bulan Desember tahun 2008 Judulnya The Unconventional Wisdom in a Downturn Dan ini berisi dari Wawancara Dari Para penulis di Harvard Business Review Tentang Apa sih yang harus dilakukan Pada saat downturn Dan Kemungkinan apa yang mereka katakan itu Unconventional Karena Sesuatu yang Different Misalnya Robert Kaplan Dan David Norton Yang kita tau Mereka ini Pencetus balance kokat Mereka katakan Dalam Downturn The conventional Approach Buat companies itu Umumnya Cut all costs Pokoknya all costs itu harus di cut Cut down Slim down Tapi advice-nya dari Robert Kaplan Dan David Norton ini adalah Harus pilih-pilih Cost mana yang di cut Kalau yang namanya Strategic expenditure Itu jangan Di cut Apa itu Strategic expenditure Itu adalah Strategic initiative Buat long term Competitiveness Unless Perusahaan itu Sedang menghadapi Masalah Mati dan hidup Ya mau gak mau ya Kalau udah mati dan hidup Yang namanya long term Juga Kita gak bisa Gak bisa Apa-apa ini Harus kita cut juga Tapi kalau bukan Masalah mati dan hidup Hanya masalah downturn Strategic expenditure Itu Tidak boleh di cut Harus diselamatkan Nah di Aqua Pak Pengalaman Bapak Selama downturn Tahun 97-98 Kita tahu itu downturn Yang terbesar Sepanjang sejarah Dunia Dan terjadi di Indonesia Terburuk terjadi di Indonesia Nah selama waktu Tahun 97-98 itu Apakah Aqua juga punya Yang namanya Strategic expenditure Yang tidak dikutik-kutik Walaupun Lagi downturn Karena Saya gak tahu Pak Aqua Mempersepsikan diri Apakah Masalah mati dan hidup Atau masalah Cuma downturn aja Waktu itu Untuk kita hanya downturn Jadi kita Tidak melihat itu Sebagai mati dan hidup Karena Posisi kita pada waktu itu Sudah berada di atas Artinya Kita memposisikan Aqua itu Sebagai Premium product Jadi Kita lihat bahwa Downtownnya Tidak akan Sehebat Downtown perusahaan-perusahaan lain Yang posisinya Lebih Memposisikan produknya Lebih bawah dari kita Tentu ada Strategic Expanditure Yang Tidak kita Tidak bisa kita cut Karena kita Memposisikan sebagai Premium Jadi Hal-hal yang berkaitan Dengan quality Dengan performance product Itu tidak akan kita cut Kita bahkan Memperbaiki Pada saat itu Ya Bahkan disini Dikatakan Yang namanya Strategic expenditure Itu Even investment Buat yang long term Itu Tidak boleh dikati-kati Bahkan Kalau bisa Jangan ditunda Apakah Di Aqua itu Misalnya ada Pengembangan pabrik baru Pengembangan Brand baru Itu juga tetap Tidak di Kebetulan pada waktu itu Kita memang Belum ada Rencana investment Karena Kita pada waktu itu Sedang ada Perundingan Dengan Fiat Pemilik baru sekarang Dengan Fiat Danone Untuk Takeover Sebagian Daripada saham Di Aqua Group Jadi Itu memang Pada saat itu Tidak ada Tapi Kalau pun ada Saya kira Pada saat itu Karena kita Dalam Dalam posisi yang sehat Itu tentu Akan kita teruskan Masalah takeover Danone itu Apakah karena Krisis itu Atau memang Sudah diperencanakan Sebelumnya Direncanakan sebelumnya Jadi kita sudah Sebetulnya Tahun 96 Tapi karena 97 Terjadi perubahan Perubahan Exchange rate Sehingga Terjadi Terus perubahan Asumsi Sehingga akhirnya Mundur-mundur Sampai akhirnya Terjadinya Akhirnya di Akhir tahun 98 Oke Jadi sebetulnya Tidak ada Kaitan Tapi ini adalah Strategic Partnership Iya Tapi mungkin Karena kejadian Seperti itu Orang berpikir Mungkin ada Hubungan ya Mungkin karena Kesulitan dari Perusahaannya itu Maka di takeover Oleh Danone Tapi sebetulnya Tidak ada Karena kita Sudah 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 Ada Ada Krisis Di depan Malah sudah Di Sebelumnya Nah bagaimana Bapak melihat Downton yang terjadi Sekarang ini Mempengaruhi perusahaan Di Indonesia Saya pikir Yang paling Akan mempengaruhi Nanti adalah Daya beri konsumen Jadi Menurut pengalaman Kami Di Aqua Selama Berpuluh tahun Sudah 35 tahun Lebih ya Yang sangat Mempengaruhi Pasang surutnya Perusahaan Seperti kita Terutama yang bergerak Di consumer goods Itu adalah Daya beli Karena Begitu Daya beli turun Pasti Sales akan turun Nah kemudian Akan mempengaruhi Ke belakang lagi Ke financial Dan sebagainya Jadi Yang harus kita Perhatikan Memang sekarang Apakah Daya beli konsumen Itu nanti akan Menurun atau tidak Dan menurun Tidaknya Tentu tergantung Dari bisnis-bisnis Lain Properti Kemudian Infrastruktur Kemudian juga Industri Yang lain Kalau industri yang lain Banyak PHK Tentu Akan terjadi Penurunan Daya beli Dan Tentunya Ini yang harus Dipersiapkan Mulai sekarang Apa Sampai terjadi Penurunan sales Dan sebagainya Apa yang kita lakukan Jadi menurut Dengan By all assumptions Menurut Bapak? Saya Memperkirakan Akan terjadi Downturn Tapi apakah Sehebat 98 atau tidak Itu masih Menjadi tanda tanya Karena sulit sekali Diprediksi Ini saja Misalnya Mengenai exchange rate Di bulan Desember ini Diperkirakan Akan naik Jadi kita Dinasihati oleh Bahkan dari bank Sekalipun Mengatakan Pasti naik di Desember Tapi ternyata Ternyata Turun lagi Malah sepertinya menguat Orang expect Bahwa Desember ini Banyak orang Mau berlibur Mau bayar utang Akhir tahun Pasti naik Bakalan Rp14.000 Dini Atau menguat Rp11.000 Jadi Keliatannya Di bawah Rp11.000 sekarang Sulit untuk diramakan Sulit untuk diprediksi Karena banyak sekali Faktor-faktor yang Saling mempengaruhi Betul Jadi unpredictable Unpredictable Oke Justru ini yang Unpredictable Ini yang membingungkan Kalau sudah predictable Kan gampang gitu Tapi kalau udah predictable Udah predictable Udah gak seru lagi Serunya di unpredictable Nah Dari Penulis yang lain Dari Harvard Business Review Juga katakan Dari Stuart Friedman Stuart Friedman ini Belakangnya sangat terkenal Karena dia punya Satu program Yang namanya Total Leadership Bahwa Seorang leader itu Bukan hanya Harus memimpin Di tempat kerjanya Tapi juga Di keluarganya Di society Dan untuk diri sendiri Nah Menurut Mr. Friedman Conventionally Bahwa Kalau di dalam Masa krisis Problems Itu adalah Masalahnya Untuk leaders Jadi leaders Yang akan Take charge Untuk problems Tetapi menurut Mr. Friedman Itu adalah Di masa krisis itu Jangan you take All the responsibility Yasa Fasio Karena itu Membuat anda Jadi stress Jadi Open up aja Untuk all employee Undang mereka Untuk sama-sama Solve the problem Dan juga One thing Supaya mereka Makin motivated Pay attention To the non-work life Dari employee Dan membuat mereka Jadi tambah solidar Nah kita akan Membahas itu Lebih jauh nanti Di segmen berikutnya Pak Willy Dan intellectual business community Dan kita akan Masuk ke dalam Segmen kedua Dimana kita akan Membahas lebih Dalam lagi The unconventional wisdom In a downturn Kita akan Masuk ke dalam Segmen berikut Selamat menikmati Selamat menikmati